Sebuah SMA swasta di kota Solo, Jawa Tengah mendadak heboh. Pasalnya, salah seorang siswa membuat bom Molotov dan meledakannya di sekolah. Akibat kejadian itu, setidaknya 4 siswa mengalami luka-luka. Informasi itu dibenarkan oleh Kapolsek Lawayan Kompol Bobi A. Rahman. Akibat kejadian itu, diketahui 4 orang siswa mengalami luka-luka. Meski demikian, belum diketahui alasan siswa tersebut membuat bom Molotov tersebut. Bobi menyebut, hingga kini baru satu orang yang diduga membuat bom Molotov itu. Siswa itu saat ini tengah duduk di bangku kelas 3. Kapolsek menuturkan pihaknya telah melakukan pengumpulan saksi dalam penemuan insiden ledakan Molotov di sekolah. Saksi yang dimintai keterangan meliputi pihak sekolah dan para siswa. Saat ini, barang bukti diduga bom Molotov tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Kepolisian juga masih terus menggali informasi terkait motif siswa tersebut membuat bom Molotov. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!